Halo semuanya, ini adalah resep dari cinnamon rolls dan cara bikinnya gampang banget Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi Dan disini saya pakai merek dari cakra kembar ya Tambahkan 6 sendok gula pasir 1 sendok teh ragi instan Lalu aduk seluruh bahan dengan teknik searah jarum jam Dan pastikan seluruh bahan tercampur dengan sempurna Lalu selanjutnya, masukkan susu cair dingin atau susu UHT yang sudah didinginkan Sebanyak 170 ml atau setara dengan 3 per 4 di gelas yang saya gunakan Masukkan secara bertahap Sambil diaduk agar seluruh adonan bisa tercampur dengan merata Saat adonan setengah kalis Lalu kita masukkan 30 gram margarin Atau setara dengan 2 sendok makan penuh Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Lalu selanjutnya, mulai kembali adonan Disini saya pakai mixer Kalau misalnya tidak pakai mixer juga bisa Caranya seperti tadi di awal Itu bisa menggunakan tangan Tapi kali ini saya mau mix juga dengan mixer Ini menggunakan kecepatan paling tinggi Terus uleni sampai adonan benar-benar kalis Dan ini ditandai dengan adonan yang sudah tidak lagi menempel di tangan Atau ketika kita ambil sebagian adonan Maka adonan itu tidak mudah kerobek Jika adonan telah kalis Maka kita istirahatkan Dan ditutup dengan plastik wrap Atau bisa juga dengan menggunakan kain yang bersih Disini kita istirahatkan selama 1 jam Setelah 1 jam Maka adonan akan mengembang 2 kali lipat Lalu kita buang dulu udara yang ada di dalam adonan tersebut Lalu pipikan adonan menggunakan roll pin Dan saya akan membuat adonan menjadi segi 4 Lalu olesi permukaan adonan menggunakan margarin Lalu diberikan taburan kayu manis bubuk Di seluruh permukaan Setelah itu kita berikan taburan gula palem Atau palem suiker Lalu gulung adonan Setelah itu kita potong adonan menjadi 9 bagian Lalu siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm Namun disini saya menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm Lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan margarin Dan dilapisi dengan kertas roti Masukkan seluruh adonan Masukkan seluruh adonan Dengan diberi jarak antara adonan yang satu dengan adonan yang lainnya Lalu istirahatkan kembali sekitar 20 menit dengan ditutup oleh kain bersih Lalu masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Dengan suhu 180 derajat celsius Menggunakan api atas dan bawah selama 20 menit Untuk penggunaan oven tangkring Bagian atas oven lubangnya itu ditutup Dan menggunakan api sedang Lalu untuk tahap akhir Ini saya kembali berikan olesan margarin Agar permukaan cinnamon roll terlihat lebih cantik dan juga mengkilat Dan cinnamon roll siap untuk dinikmati Cinnamon roll ini sangat enak sekali jika disantap selagi hangat Dan ditemani oleh teh ataupun kopi Selamat mencoba! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.